Intro Pemirsa memilih tempat tinggal adalah salah satu keputusan penting dalam hidup. Rumah bukan hanya sekedar tempat untuk beristirahat, tetapi juga merupakan tempat di mana kita menciptakan kenangan berharga dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah banyaknya pilihan yang tersedia, rumah kluster, residence, dan jenis lainnya menjadi opsi yang menarik bagi banyak orang. Tapi sebenarnya apa ya bedanya? Langsung saja kita ulas lebih jauh, pilih rumah kluster, residence, dan sejenis lainnya. Sudah hadir di studio CNBC bersama kita pada sore hari ini, Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion Dezora. Halo selamat sore Ibu. Halo selamat sore. Baik, mungkin boleh dijelaskan Bu apa sih keunggulan utama dari rumah kluster dibandingkan dengan rumah tipe lainnya? Ya, jadi kalau yang paling mencolok ya bedanya antara kluster dengan yang lainnya. Pertama dari jumlah unit rumahnya yang memang disediakan tidak terlalu banyak ya dan kemudian fasadnya juga seragam untuk memaintain kecantikan estetika dari unit tersebut. Dan pastinya kalau di Dezora itu karena kita berada di produk premium, kita ingin memastikan bahwa area atau kawasan dari kluster dan termasuk juga unit-unitnya itu memiliki tema tersendiri gitu. Dan selain itu karena unitnya yang tidak terlalu banyak namun kita harus memastikan keamanan dan kenyamanan dari pemiliknya itu juga menjadi poin yang penting sehingga kawasan dari kluster itu juga harus memiliki keamanan dalam bentuk sistem contohnya kita memiliki CCTV kawasan. Dan di dalam kluster itu biasanya kalau sudah produk premium, orang-orang atau pemilik dari customer kami, dari owner kami itu tidak kalau bisa hanya berada di dalam kluster itu saja termasuk dalam beraktivitas. Nah dari sisi Dezora kita juga menyediakan satu clubhouse hanya untuk penghuninya tidak diperuntukkan untuk umum sehingga pada saat mereka melakukan aktivitas berolahraga itu mereka merasa privatisasi dari area yang digunakan itu tetap terjaga. Oke baik menarik sekali fasilitas dari rumah kluster. Tapi yang sering banyak ditanyakan oleh masyarakat sebenarnya bagaimana dengan biaya pemeliharaan atau perawatan rumah kluster? Apakah memang ada biaya tambahan yang perlu diperhatikan Bu Jenny? Pastinya karena secara suasana yang ada dan juga fasilitas yang harus kita maintain termasuk juga kawasan dari landscape-nya itu juga penting untuk kita maintain penampakan dan estetikanya sehingga kawasan Dezora itu sudah memiliki fasilitas dan sudah di dalamnya termasuk ke dalam IPL atau iuran yang dilakukan atau dibayarkan oleh customer kami secara bulanan. Oke baik ini buat pemirsa atau masyarakat yang tertarik untuk membeli unit di Dezora bagaimana cara menentukan nilai investasi dari membeli sebuah rumah kluster begitu Bu? Apakah memang properti tersebut memiliki potensi kenaikan nilai di masa depan atau sebenarnya ada hal lain yang harus diperhatikan dalam melihat nilai investasinya? Ya pertama yang harus dilihat adalah siapa developer dari kawasan tersebut ya karena itu penting nanti akan mengarah kepada sertifikat dari unit yang dimiliki. Nah kemudian yang kedua harus dilihat juga lokasinya seperti lokasi dari Dezora itu tidak ada jalan buntu pada saat konsumen keluar masuk area dari Dezora khususnya yang ada di BSD sehingga konsumen ataupun owner dari unit Dezora memiliki kemudahan akses keluar masuk Dezora. Nah salah satu yang paling penting juga adalah infrastruktur atau fasilitas yang khususnya menunjang kemudahan dari pemilik unit Dezora untuk keluar masuk seperti dari BSD ke Jakarta ataupun sebaliknya. Kalau di Dezora itu kita dekat banget dengan pintu tol ketiga yang dekat dengan pebelanjaan EO. Nah itu juga merupakan poin penting pada saat kita melihat investasi yang berada di sekitar unit Hunian. Oke baik jadi tidak hanya melihat rumahnya saja tapi juga aksesibilitasnya dari perumahan itu sendiri untuk menentukan nilai investasi dari rumah tersebut. Informasi yang sangat bermanfaat agar bisa mencari jenis perumahan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion Dezora. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.